Dan di depan saya, wah ada wah, batu segede ini loh, wah, suara apa ini, buat adeket ini, makan, cuman panas sih disini, ngeri ngeri, ngeri aku Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Warhasmer Channel Ini kali ke, eh, ketiga kalinya Kita kembali lagi menyusuri aliran melaharan dengan Semeru Dan saat ini kita lewat jalur yang berbeda yang biasanya kita lewat itu Di, ini ya, itu Watu Wabong disana Di aliran, dan ini adalah tanggul yang dibangun pas ke erupsi Gunung Semeru Oke, kita ini coba mau cross-check ke Watu Telung Cukup, sangat panas sekali, dan ini Gunung Semeru Kita ada di kaki Gunung Semeru Seperti biasa kita cross-check-nya bersama tim TRCBB Kabupaten Lumajang Dan juga Bapak Komandan di depannya Jadi sekarang Kondisi di tengah itu seperti ini Kan setahu saya Seingat saya Dulu disini adalah Jalur untuk menuju ke situ Ada jalan yang cukup mobil Sampai sana Sekarang sudah hilang Ini Bekas di terjang Erupsi Gunung Semeru Garis yang berlalu Tanaman tebunya masih ada ternyata Tumbuh lagi Kita mau ke sana Lumayan Sekitar 7-8 kg Dari Puspatu Jurokoban Kalau PP Berarti 14 kg Oke, lanjut Kita jalan lagi Oke Kita sudah sampai setengah perjalanan Masih terus naik Kalau disini Tidak kelihatan Halirannya tidak kelihatan Angin cukup kencang Disini Ini rata Yang dulunya itu Pohon gini Binus-binus Kayak gini Sekarang sudah Sudah rata ini Yang disini masih Sudah kembali hijau Terus atas ini Rata padahal dulu Rimbun Rimbun sekali disini Ini Batukobom Yaitu Peninggalan Lava 41 Jadi ini Merupakan tragedi Tahun 1941 Dan ini 2020 Dan 2021 Sangat panas Bisa dilihat itu Semerunya Sangat dekat sekali Dari sini Dan Seperti biasa Kegiatan Seperti ini Memang tidak untuk Ditiru Jika Tanpa Didampingi oleh tim Yang Mengerti Jalur-jalurnya disini Takutnya nanti Ada hal-hal Takutnya nanti terjadi Suatu hal yang tidak Kita inginkan Jadi Oleh karena itu Sangat Butuh sekali Pendampingannya Seperti itu Oke Kita lanjut Jalan Ke atas Oke Kita sudah Semakin Ke atas Ini Loh Cukup Panas Juga Lumayan Ini Panas Anginnya Kenceng Ini Vionya Kalau Bawa itu Ini Kelihatan Putih Ada Seret Gini Itu Laut Laut Selatan Dan Di depan saya Wah Ada Batu Segede Ini Ini Kalau Mau Ada yang Bisa Ngukir Ini Bisa Jadi Di rumah Jadi Tidak Perlu Beli Genteng Tidak Perlu Beli Osok Paku Dan Semacam Bisa Ini Kalau Ada yang Bisa Ngukir Kode Banget Ini Nah Segini Sangat Gede Batunya Ini Kita Masih Lanjut Jalan Ke atas Itu Kelihatan Gak Kuning Di depan Kita Ke Ujung Aliran Itu Di Ujung Aliran Dan Ini Bukit Padat Di Sini Area Bukit Padat Ini Batunya Ini Bayangkan Batu Segede Ini Nah Itu Alirannya Kelihatan Dari Sini Kiri Besok Lanang Ini Besok Koboan Atau Orang-orang Bilang Orang sini Menyebutnya Besok Edo Besok Koboan Besok Lanang Disini Kelihatan Oke Kita Lanjut Ke Atas Kita Coba Lihat Itu Kayaknya Ada Supply Material Disitu Karena Waktu itu Dalam Sekarang Agak Ini Ada Penambahan Material Disana Makanya Kita Pastikan Untuk Cross Ke Ujung Situ Oke Lanjut Dan Ini Kita Sudah Sampai Belum Sampai Tujuannya Karena Kita Harus Kita Terputus Kalau Kesini Ini Jadi Kita Harus Dekat Kiri Sini Kalau Ini Kelihatan Itu Kubangan Besar Dan Berusan Baru Berusan Baru Yang Dari Jalur Utama Semeru Dan Ini Juga Ada Ada Potensi Bahwa Aliran Itu Bakal Mengerus Disini Nah Ketemunya Ini Yang Di Ujung Sana Tetap Ke Ini Ke Aranya Besok Lanang Jadi Tidak Ke Aras Sana Itu Kuasa Ilahi Kalau Bisa Menjebol Sana Kuasa Ilahi Kalau Memang Airannya Gede Laut Sini Dan Ini Ambrol Jadi Dia Ngekis Yang Baru Ini Dan Itu Sebenarnya Ini Belokan Jadi Dari Pusat Dari Lalu Pertama Terobos Kesini Terus Ini Belok Ada Tingungan Dan Tembusnya Di Mesuk Lanang Sini Di Seputar Not Kopong Dan Ini Potensinya Disini Misalkan Sini Ambrol Terus Digikis Terus Digikis Bisa Mengarah Lagi Ke Ini Dan Disitu Ternyata Belok Menuju Busuk Lanang Sebenarnya Kita Mau Cek Jalur Yang Sebelah Sini Sebelah Sini Ini Yang Arah Ini Coba Kita Maju Jadi Disini Ada Dua Haliran Yang Memang Potensi Ini Kecuali Kalau Ini Diam Bro Nikis Lagi Entah Yang Sini Atau Yang Sini Itu Ya Tetap Sesuai Ini Kuasailah Itu Dan Itu Aliran Yang Menuju Ke Sumber Sari Jadi Seperti Ini Karena Biasanya Dua Kali Tiga Kali Kita Kesini Dua Kali Itu Dua Kali Dulu Kita Lewat Sini Jadi Kita Turun Dari Ujung Itu Kita Turun Disir Ini Soalnya Kita Nyari Tempus Yang Tempus Disitu Dan Ini Kita Juga Bercek Lewat Sini Sini Ini Alirnya Tapi Di Depan Ini Masih Tinggi Jurang Ini Sebenarnya Jurang Tinggi Dan Itu Pak Komandan Kita Kesana Semari Ngopi Dan Nanti Kita Kita Memping Lagi Oke Dan Perlu Saya ingatkan Lagi Kegiatan Seperti Ini Memang Tidak Untuk Ditiru Teman Teman Yang Jika Tanpa Didamping Oleh Tim Karena Saya Sendiri Juga Sebelah Jalan Mapping Disini Seperti Kondisinya Saat Ini Ini Karena Sudah Lama Yang Gak Ada Banjir Alhamdulillah Gak Ada Banjir Yang Perlu Diwaspadai Ketika Musim Hujan Musim Penghujan Kita Mendekat Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Persimpangan Ini Kita Ambil Dari Atas Memang Sangat Tinggi Sekali Ngeri Ngerinya Itu Apa Longsor Bukan Apa Yang Mengarah Kembesok Lanang Itu Dan Ini Alirannya Dualem Dualem Bisa Dilihat Nah Itu Jalur Utamanya Seperti 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 Kita Melipir Kesana Dan Kita Cek Lagi Tembusannya Disana Seperti 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 Halirnya Yang Tadi Yang Tengah Tadi Yang Masih Belum Dalem Dan Ini Juga Merupakan Sebuah Potensi Kalau Yang 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 Kalau Yang Ini Cebol Bisa Jalan Lurus Terus Disana Belok Lagi Gitu Kita Lanjut Lagi Ke Atas Dalam Lepir Oke Kita Lanjut Tolor Jadi Kita Dengar Suara Ini Mungkin Bisa Didengar Gak Tau Suara Apa Ini Buat Ada Dekat Makan Cuman Panas Disini Ngeri Ngeri Aku Disitu Ada Suara Kayak Busan Bukan Angin Kalau Angin Beda Suaranya Dari Sini Aja Kedengeran Kita Lanjut Aja Ngeri Ngeri Ngeri